Selamat pagi semua, selamat memasuki hari baru, hari ini hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021. Mari kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, mempersembahkan intens kita masing-masing, intensi yang disiapkan, berdoa untuk mereka yang sakit. Mungkin adalah agota keluarga kita yang lagi sakit. Mari kita persembahkan mereka semua kepada Tuhan. Secara khusus, saya berdoa untuk Ibu Evelyn, Ibu Sylvie, anak Pepeng, Saudari Sintia Marenova, Ibu Siska, Pak Hari Buana, Adi Gradiana, Ibu Sio Dewi Alam, Tanta Suster Eka Resta SSPS, Pater Franspora SVD. Kita mohon semoga Tuhan senantiasa mencama mereka semua dan memberi mereka kekuatan dan kalau boleh kesembuhan. Berdoa untuk Ibu Joyce sekeluarga, mohon berkat untuk usaha yang lagi mereka jalankan. Dan juga saya ingat anak lati yang kembali ke kampus di Malang dan meneruskan studinya untuk menulis skripsinya. Semoga tulisannya berjalan lancar dan cepat ditindak lanjut oleh dosen pembimbingnya. Berdoa untuk semua penderma kita di mana saja mereka berada. Mereka-mereka yang senantiasa mendoakan kita, senantiasa membantu kita dengan cara mereka masing-masing. Secara khusus saya ingat, mereka-mereka yang selalu membantu saya entah dengan doa atau membantu saya dalam perenungan harian. Dan juga untuk mereka yang membantu secara finansial untuk komunitas kami, Novisia Sang Sabda Kuru, semoga Tuhan senantiasa memberkati kebaikan hati mereka. Dan juga saya berdoa untuk grup-grup rohani yang senantiasa menawarkan Renungan harian, inspirasi-inspirasi yang menarik untuk kita semua. Dan semoga mereka selalu diberi kekuatan, ketabahan, dan keteguhan iman. Dan bagi mereka yang mendengarkan firman Tuhan lewat sosial media yang disiapkan oleh grup-grup rohani ini, Juga imannya dikuatkan. Marilah kita memulai misa kita. Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus, Amen. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Hari ini, gereja kita merayakan pesta peringatan dari Santo Ambrosius, Puskup dan Pujangga Gereja. Mari kita memohon doanya untuk kita semua, Semoga kita pun selalu sensitif mendengarkan suara Tuhan. Supaya doa kita berkenan kepada Tuhan. Mari kita memohon ampun dan segala dosa dan kekurangan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapak sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang maha kuasa mengasihani kita, Mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Alah Bapak sumber kebijaksanaan, Engkau telah mengangkat Santo Ambrosius, Uskupmu menjadi punjangga dalam gereja kudus, Dan terladan kegigihan dalam merasul. Gerakkanlah orang-orang yang setia kepadamu, Untuk memimpin umat dengan tegas dan bijaksana, Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus putramu, Yang hidup dan berkuasa bersama dikau dan roh kudus, Kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan, Hiburlah, hiburlah umatku, Tenangkanlah hati Yerusalem, Dan serukanlah kepadanya, Bahwa perhambaannya sudah berakhir, Bahwa kesalahannya telah diampuni, Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan, Dua kali lipat, Karena segala dosanya. Ada suara berseru, Siapkanlah di padang burung, Jalan bagi Tuhan. Luruskanlah di padang belantara, Jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, Setiap gunung dan bukit harus diratakan, Tanga yang berbukit-bukit harus menjadi rata, Dan yang berlekap-lekup menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, Dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya, Terdengarlah suara, Suatu suara berseru, Jawabku, Apa yang harus ku serukan? Serukanlah, Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, Dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering apabila Tuhan menghempusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya, Bangsa itu seperti rumput, Rumput menjadi kering, Bunga menjadi layu, Tetapi firman Allah kita, Tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, Pembawa kabar baik, Naiklah ke gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, Pembawa kabar baik, Nyaringkanlah suaramu, Kuat-kuat, Nyaringkanlah suaramu, Jangan takut, Katakalah kepada kota-kota Yehuda, Lihat itu Allahmu, Lihat itu Tuhan Allah, Yang datang dengan kekuatan, Dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jeripayahmu, Upah jeripayahnya, Ada bersama-sama dia, Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya, Seperti seorang gembala yang menggembalakan kernaknya, Dan menghimpunkannya dengan tangannya, Anak-anak domba di pangkunya, Induk-induk domba dituntunnya, Dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan, Syukur kepada Allah, Masmur tanggapan, Refrain, Lihat Tuhan datang dengan kekuatan, Ulang, Lihat Tuhan datang dengan kekuatan, Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, Menyanyilah bagi Tuhan, Hai seluruh bumi, Menyanyilah bagi Tuhan, Budilah namanya, Kabarkanlah dari hari ke hari, Keselamatan yang datang daripadanya, Refrain, Lihat Tuhan datang dengan kekuatan, Sebab maha besarlah Tuhan, Dan sangat terpuji, Yang lebih dasar daripada segala dewata, Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja, Yang akan mengadiri bangsa-bangsa dalam kebenaran, Refrain, Lihat Tuhan datang dengan kekuatan, Lihat Tuhan datang dengan kekuatan, Alleluia Tuhan sertamu dan sertamu juga Inilah itu Yesus Kristus menurut Matius Dimuliakanlah Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba Dan seekor antaranya sesat Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan Lalu pergi mencari yang sesat itu Dan aku berkata kepadamu Sungguh, jika ia berhasil menemukannya Lebih besarlah kegembiraannya Atas yang seekor itu Daripada atas yang ke 99 ekor Yang tidak sesat Demikianlah demikian pula Bapamu yang di surga Tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang Demikianlah sabda Tuhan Terpunilah Kristus Setiap pribadi Sangat dikasihi oleh Tuhan Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Bacaan indil hari ini Mengingatkan kita akan cinta Tuhan Ke atas kita masing-masing Kalau kita berpikir dari segi ekonomis Cerita yang diceritakan oleh Yesus Bahwa ada satu domba yang hilang Lalu penjaga domba Dia tinggalkan 99 ekor Dan mencari domba yang satu yang sesat itu Kalau kita berpikir Bagaimana kalau seandainya sementara Dia mencari yang satu Lalu bagaimana yang 99 ini Kalau tiba-tiba mereka juga hilang Saudara-saudara yang terkasih Apa maksud dari perumpamaan ini Perumpamaan ini Mau menceritakan kepada kita Bahwa setiap pribadi Adalah sangat-sangat berharga Di mata Tuhan Kalau satu yang hilang Tuhan berusaha untuk mencarinya Karena dia punya arti tersendiri bagi Tuhan Dia tidak mau yang hilang itu sendirian Dia harus mencari dan dibawa pulang Bukan berarti dia tidak mencintai yang 99 tidak Dia mau agar yang tersesat itu harus dibawa pulang Mengapa? Karena yang hilang itu adalah ciptaannya sendiri Dia menciptakan semua dengan caranya Kalau kita ingat kembali bagaimana Proses penciptaan manusia Sangat luar biasa Beda dengan ciptaan yang lain Ciptaan lain dengan sabda Tetapi tentang menciptakan manusia itu sangat luar biasa Tuhan membutuhkan waktu untuk menciptakan manusia Proses menciptakan dari tangan liat Tetap mati kemudian yang menciptakan rohnya sendiri Terima kasih telah menciptakan manusia yang menciptakan manusia yang menciptakan manusia yang menciptakan manusia yang menciptakan manusia itu sangat-sangat istimewa Dan pasti Tuhan sangat berbahagia kalau kita semua ditemukan dalam keadaan baik Dan untuk kita mungkin kita juga terkadang hilang dari pandangan Tuhan karena dosa-dosa kita Karena itu manfaatnya lah kesempatan ini untuk mengakui segala kekurangan dosa kita agar kita tetap bisa melihat Tuhan Dan Tuhan juga tetap melihat kita dan semua kita tetap satu di dalam tangan Tuhan Karena kita semua kesungguhnya sangat istimewa di mata Tuhan Mari kita berdoa sebab kita tetap menciptakan relasi yang baik dengan Tuhan Agar kita tetap merasa nyaman dan bahagia bersamanya Amen Terpujilah engkau Tuhan ala semesta alam Sebab dari kemurahanmu kau menerima roti yang kami persembahkan kepadamu Hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan Terpujilah ala selama-lamanya Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini Semoga kami layak mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami Terpujilah engkau Tuhan ala semesta alam Sebab dari kemurahanmu kau menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu Hasil pokok anggur dan usaha manusia Yang bagi kami akan menjadi minuman rohani Terpujilah ala selama-lamanya Tuhan dengan rendah hati dan jiwanya menyesal Kami mengharap kepadamu Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan hari ini berkenan padamu Tuhan pasulah aku dari kesalahanku Dan sucikanlah aku dari dosa-dosaku Berdoa lah saudara-saudari Supaya persembahanku dan persembahanku Berkenan pada Allah Bapak yang mahu kuasa Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita Serta seluruh umat Allah yang kudus Alam Bapak yang mahaluhur Santo Amrosius senantiasa diterangi oleh roh kudus untuk memaklumkan kemuliaanmu Semoga kami yang melangsungkan upacara suci Dengan membawa persembahan ini disinari dengan cahaya iman Oleh roh yang sama dengan pengantaran Kristus Tuhan kami Amin Tuhan sertamu dan sertamu juga Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan Sudah kami arahkan Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita Sudah layak dan sepantasnya Sungguh pantas dan benar Layak dan menyelamatkan Bahwa kami selalu dan dimanapun Bersyukur kepada Tuhan Bapak yang kudus Ala yang mahu kuasa dan kekal Engkau dimuliakan dalam kalangan para kudus Dan dengan memahkotai perbuatan baik mereka Engkau menyempurnakan anugerah-anugerahmu sendiri Engkau melimpahkan bagi kami Cara hidup mereka sebagai teladan Persekutuan dengan mereka sebagai persaudaraan Dan doa mereka sebagai pertolongan Maka dikuatkan oleh saksi yang tak terbilang banyaknya Kami dapat berlari memenangkan perlombaan yang diwajibkan Dan bersama mereka kami memperoleh mahkota kemuliaan abadi Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami Sebab itu Bersama para malaikat dan malaikat agung Dan bersama kumpulan para kudus Yang tak terbilang banyaknya Kami menyanyikan mana pujian bagimu Dengan tak henti-hentinya berseru Kudus-kudus-kuduslah Tuhan Allah segala kuasa Surga dan bumi penuh kemuliaanmu Terpujilah engkau di surga Di berkata yang datang dalam nama Tuhan Terpujilah engkau di surga Sungguh kuduslah engkau Tuhan Sumber segala kekudusan Maka kami mohon Kuduskalah persembahan ini dengan pencurahan rohmu Agar bagi kami menjadi Tubuh dan darah putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus Ketika dia diserahkan untuk menanggung Sengsara dengan rela Dia mengambil roti Dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan Lalu memberikannya kepada murid-muridnya Seraya berkata Terimalah dan makanlah kamu semua Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu Demikian pula sesudah perjauhan Dia mengambil piala Sekali lagi dia mengucap syukur Kepadamu Memberikannya kepada murid-muridnya Seraya berkata Terimalah dan minumlah kamu semua Inilah pelan darahku Darah perjanjian baru dan kekal Yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang Demi pengampunan dosa Lakukanlah ini sebagai kenangan agandaku Marilah mewartakan misteri iman kita Setiap kali kami makan roti ini Dan minum dari piala ini Wafatmu Tuhan kami wartakan Hingga engkau datang Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus Kami mempersembahkan kepadamu ya Bapak Roti kehidupan dan piala keselamatan Kami bersyukur Sebab kami yang kuanggap Melayak menghadap engkau dan berbakti kepadamu Dan kami mohon Semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus Dihimpun mencari satu umat Oleh roh kudus Ingatlah Tuhan akan gereja mu yang tersebar di seluruh bumi Agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih Dalam persatuan dengan paus kami Franciscus Dan uskup kami Siprianus Serta semua rohaniwan dan umat kesayanganmu Tuhan dengarkanlah doa-doa kami Intensi kami Jamalah mereka-mereka yang sakit ya Tuhan Baik ya sudah kami bacakan nama Mampun yang ada di dalam pikiran dan hati kami semua Semoga dengan zamanmu Mereka boleh mendapat kekuatan Dan kalau boleh kesembuhan Dan berkatilah mereka yang membutuhkan berkatmu secara khusus ya Tuhan Semoga berkatmu mendatangkan kebahagiaan dan hiburan bagi mereka Ingatlah juga akan saudara-saudari kami Yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu Dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu Kami mohon kasihilah kami semua Agar kami yang kau terima dalam kebahagiaan abadi Bersama Santa Prawan Maria Bunda Allah Santi Yosef mempelainya Para Rasul dan Semuran Kudus Santo Ambrosius Sepanjang masa Yang hidupnya berkenan padamu Semoga kami pun engkau perkenankan Terus serta memuji dan memuliakan dikau Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Dengan pengantaran dia bersama dia dan dalam dia Bagimu wala Bapak yang Maha Kuasa Dalam persekutuan dengan Roh Kudus Segala hormat dan kemuliaan Sepanjang segala masa Amin Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Tuhan kami mohon Bebaskanlah kami dari segala yang jahat Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami Supaya kami yang telah dikuatkan oleh Kelimpahan belas kasihmu Selalu bebas dari dosa Dan dijauhkan dari segala gangguan Sambil menantikan harapan yang membahagiakan Dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus Sebab engkau lah raja yang mulia dan berkuasa Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus Kristus Engkau telah bersabda kepada para rasulmu Damai ku tinggalkan bagimu Damai ku ku berikan kepadamu Janganlah memperhitungkan dosa kami Tetapi perhatikanlah iman gerejamu Dan berilah kami damai dan kesatuan Sesuai dengan kehendakmu Engkau yang hidup dan meraja Sepanjang segala masa Amin Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama rohmu Marilah kita memberikan salam damai Kepada saudara-saudara kita Salam damai Semoga percampuran tubuh dan darat Tuhan kami Yesus Kristus ini Memberikan kehidupan abadi Bagi kami yang menyambutnya Baik secara jasmani Maupun rohani Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia Kasianilah kami Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia Kasianilah kami Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia Berilah kami damai Tuhan Yesus Kristus Semoga penerimaan tubuh dan daratmu Tidak menjadi hukuman dan siksaan bagi kami Tetapi melindungi dan menyihankan jiwa raga kami Karena kasih sayangmu Lihatlah anak domba Allah Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia Berbahagialah saudara-saudari Yang diundang ke perjamuan anak domba Tuhan saya tidak pantas Engkau datang pada saya Tetapi bersahkalah saja Maka saya akan sembuh Tubuh dan darat Kristus Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Marilah berdoa Alah Bapak yang maha pengasih Kami telah dikuatkan oleh daya sakramen ini Bantulah kami meneradani keteguhan iman Santo Ambrosius Agar kami tanpa ragu Menumpuh jalanmu Dan kelak boleh turut serta Dalam perjamuan abadi Tuhan semoga doa dan intensi kami Berkenan padamu Sehingga mendatangkan berkat Sehingga mendatangkan berkat Bagi kami semua Secara khusus bagi mereka-mereka Yang sudah kami doakan Dalam misa ini Dan semua doa ini ya Tuhan Kami sampaikan dengan perangkatan Kristus Tuhan kami Amin Tuhan sertamu Dan sertamu juga Semoga saudara sekalian Dan mereka-mereka yang kita doakan Pada misa ini Dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini Dilindungi Dibimbing dan diberkati oleh Allah yang maha kuasa Bapak Dan putra Dan roh kudus Amin Dengan ini Misakita telah selesai Mereka pergi Dalam damai Tuhan Syukur kepada Allah Terima kasih telah menonton